yang dimiliki Indonesia. Ia terkenal bersama klub lawaknya Warkop DKI sejak era 70-an. Pria kelahiran Solo ini mengawali karirnya sebagai penyiar di Radio Prambors. Baru kemudian terjun ke dunia film. Karena kemampuannya inilah, ia juga dikenal sebagai pelawak serbabisa. Semasa hidupnya, ia telah berkarya pada lebih dari 300 judul film. Ia juga disebut sebagai salah satu seniman cerdas. Karena selain perannya di dunia hiburan, ia mengajar di jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Kangkar paru-paru yang kian parah membuatnya perjalanan karirnya terhenti. Nasang Maha Kuasa memanggilnya pulang pada 30 Desember 2001.